Kitab Nabi Mika Mika tinggal di sebuah kota kecil bernama Moresyet di kerajaan selatan Yehuda, kira-kira pada masa Nabi Yesaya. Kerajaan Israel telah lama terpecah menjadi bagian utara dan selatan, dan keduanya telah mengingkari perjanjian mereka dengan Allah Israel. Jadi Mika memberi peringatan bahwa Allah akan mendatangkan kerajaan Asyur yang kejam untuk merebut kerajaan utara dan menghancurkan kota Yerusalem. Ia juga memperingatkan bahwa setelah Asyur, kerajaan Babel akan datang membawa kehancuran yang lebih besar. Seperti semua Nabi lainnya, Mika berbicara atas nama Allah untuk menyatakan kesalahan bangsa Israel, atau seperti yang ia katakan di pasal 3, Jadi sebagian besar kitab ini membahas tuduhan-tuduhan Mika dan peringatan-peringatannya tentang penghakiman Allah atas Israel. Namun Mika juga memberitakan pesan pengharapan yang berlawanan dengan peringatan-peringatannya, tentang pemulihan yang akan Allah kerjakan selain daripada penghakimannya. Dan jika kita pelajari kitab ini lebih dalam, kita akan melihat bagaimana hal ini terjadi. Jadi dua bagian pertama dari kitab ini memaparkan semua tuduhan dan peringatan Mika terhadap bangsa Israel dan para pemimpinnya. Bagian pertama diawali dengan urayan puitis tentang Allah yang menampakkan dirinya kepada bangsa Israel, seperti yang ia lakukan di Gunung Sinai, dengan api, asat, dan gempa bumi. Namun kali ini ia tidak datang untuk mengadakan perjanjian seperti sebelumnya. Ia datang untuk menghakimi bangsa Israel yang sudah memberontak selama lebih dari 500 tahun. Selanjutnya Mika menyebutkan nama semua kota di Israel yang mempelopori pemberontakan mereka. Allah datang untuk menghukum mereka? Tapi mengapa? Nah, Mika berselisih dengan para pemimpin Israel. Ia berkata mereka menjadi kaya dengan mencuri dan karena keserakahan mereka. Mika menyinggung tentang kisah Raja Ahab yang mencuri kebun anggur milik keluarga Nabot di Satu Raja-Raja Pasal 21. Dan juga karena nabi-nabi Israel telah menjadi jahat. Mereka suka menawarkan janji-janji perlindungan Allah kepada siapa saja yang sanggup membayar. Tidak, kata Mika. Allah telah mencabut perlindungannya dari bangsa Israel. Dalam tuduhannya yang kedua, Mika menjelaskan lebih lanjut bagaimana para pemimpin bersama nabi-nabi Israel melakukan banyak ketidakadilan. Mereka mengelola tanah dengan menerima suap dan membengkokkan keadilan untuk menguntungkan orang kaya. Sehingga orang-orang miskin kehilangan tanah mereka, keamanan mereka, dan juga pengharapan mereka. Dan semua ini merupakan pelanggaran atas hukum Taurat yang melarang mereka menjual tanah milik keluarga bahkan ketika mereka jatuh miskin. Maka kita bisa melihat bahwa penghakiman Allah akan datang berupa bangsa yang kejam yang akan merebut kerajaan utara dan kota Yerusalem serta bait sucinya yang akan hancur menjadi reruntuhan. Nah, ini adalah peringatan yang sangat keras, tetapi bukan akhir dari segalanya. Masing-masing bagian dari peringatan ini diakhiri dengan janji akan pengharapan yang luar biasa. Bagian pertama berisikan puisi tentang bagaimana Allah seperti seorang gembala akan menyelamatkan dan mengumpulkan kembali kawanan dombanya, yaitu sisa-sisa umatnya. Dan ia akan membawa mereka semua kembali ke padang rumput yang hijau dan kembali menjadi raja mereka. Bagian kedua dari peringatan ini diakhiri dengan mengingat kembali akan gambaran reruntuhan dari bait suci di Yerusalem. Dan Mika berkata, keadaan ini tidak akan berlangsung untuk selamanya. Suatu hari nanti, Allah akan meninggikan kembali baitnya. Ia akan memenuhi baitnya dengan hadiratnya dan juga memenuhi kota dengan sisa-sisa umatnya. Jadi Allah bertujuan untuk menjadikan Israel tempat pertemuan langit dan bumi, sehingga semua bangsa akan datang berduyun-duyun ke Yerusalem, di mana Allah menjadi raja atas segala bangsa, membawa perdamaian di bumi. Kedua puisi penutup yang penuh pengharapan ini sangat luar biasa. Dan bagian berikutnya dari kitab ini melanjutkannya dalam bentuk rangkaian puisi yang dirancang dengan sangat indah. Semua puisi ini berisikan tentang pengharapan bagi bangsa Israel dan bangsa-bangsa lainnya di masa yang akan datang. Kita tahu bahwa setelah serangan Asyur, bangsa Israel akan ditaklukkan dan dibuang ke Babel. Namun dari sanalah, Allah akan memulihkan umatnya dan membawa mereka kembali ke tanah asal mereka. Kemudian kita juga melihat bahwa di Yerusalem baru, seorang raja Mesias baru akan datang dari garis keturunan Daud. Ia akan lahir di Bethlehem dan kemudian memerintah atas umat Allah yang telah dipulihkan di Yerusalem. Akhirnya dalam kerajaan Mesianik Allah ini, sisa-sisa umat Allah yang setia akan menjadi berkat di antara bangsa-bangsa. Namun pada saat yang sama, Allah akan menegakkan keadilannya untuk terakhir kalinya dan menghapus kejahatan dari dunianya. Bagian terakhir dari kitab ini kembali mengulang pola peringatan yang diikuti dengan pengharapan seperti yang telah kita lihat di bagian-bagian sebelumnya. Mika kembali membongkar praktik-praktik kecurangan yang dilakukan oleh para pemimpin Israel dan bagaimana kecurangan ini menghancurkan negeri dan juga rakyatnya. Demikianlah kata-kata Mika yang terkenal yang merangkum perintah bagi bangsa Israel untuk mengikuti alah mereka. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang ditentu Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Tetapi bangsa Israel tidak melakukan perintah ini. Itu sebabnya mereka akan hancur. Namun kitab ini diakhiri dengan satu lagi catatan mengenai pengharapan yang luar biasa. Bangsa Israel digambarkan seperti seseorang yang duduk sendirian dalam rasa malu dan kekalahan. Inilah gambaran yang lugas tentang kehancuran dan pembuangan bangsa Israel. Dan orang ini menunggu-nunggu belas kasihan Allah. Dan ia memohon kepada Allah untuk mendengarkan dan mengampuni dia. Tapi mengapa? Mengapa Allah harus mendengarkan dan mengampuni orang-orang yang tidak setia dan memberontak ini? Nah, Sang Penyair memberikan dua alasan. Pertama, ia berkata karena karakter Allah. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran? Ia tahu bahwa belas kasihan Allah lebih kuat daripada murka atau penghakimannya. Alasan kedua adalah karena janji-janji Allah. Kiranya engkau menunjukkan setiamu kepada Yaakub dan kasihmu kepada Abraham sejak zaman burbakala. Inilah kata-kata terakhir dalam kitab ini yang merupakan kiasan dari janji-janji Allah kepada Abraham dan keturunannya dalam kitab kejadian. Bahwa semua bangsa akan menerima berkat Allah melalui keturunan Abraham. Namun untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, Israel harus terlebih dahulu setia kepada Allah mereka. Inilah yang menjelaskan bolak-balik antara penghakiman dan pengharapan dalam kitab Mika. Jika Allah hendak memberkati bangsa-bangsa melalui Israel, maka ia harus menentang dan menghakimi kejahatan di antara umatnya. Namun penghakimannya menuntun kepada pengharapan karena kasih dan janji Allah lebih kuat daripada kejahatan manusia. Dan Allah tidak pernah bertujuan untuk menghancurkan, melainkan untuk menyelamatkan dan menebus umatnya. Atau seperti pada baris penutup dari kitab ini, Allah berkenan kepada kasih setia, jadi ia akan kembali menyayangi kita. Dia akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Dia akan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah inti dari kitab Mika. Men-ben-ben-Ben-Ben-Ben-Ben-Ben-Ben-Ben-Ben-Ben-Ben-Ben-Ben-Ben-Ben-Ben-Ben-Ben-Ben-Ben-Ben-Ben-Ben-Monنا-Ben-Ben-Ben-Ben-Ben-Ben-Ben-Ben-Ben-Ben-Ben-Ben-Ben-Ben-Ben-Ben-Ooh-Dereke. in- plane Pocket-тора dan也是 漫画 Terima kasih telah menonton